Hai cek 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 Hai set Hai tes praterasok hai 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Nabi 70 sahabat wabarakatuh. Nabi 70 sahabat wafat dan Nabi tidak memerintahkan untuk dimandikan. Tetapi hanya dikabatuhkan. dikabatuhkan, dikabatuhkan, dikabatuhkan. akan bersaksi dikabatuhkan, 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 dikabatuhkan. oleh Allah SWT sehingga tidak usah disolatkan. Ini khusus yang wafat dalam keadaan jihad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. syahidnya yang mati syahid, bukan wafatnya di luar kancah peperangan. Kalau dia di peperangan luka-luka, dimasukkan ke rumah sakit baru wafat, wafatnya di rumah sakit, maka itu wafatnya seperti orang biasa. Tetap dimandikan, tetap disolatkan. Kalau ini wafatnya itu di medan pertempuran. Ini yang disebut sebagai syahid dunia dan akhirat. Syuhadaul dunia wal akhirat. Karena syahid itu ada tiga ya. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Yang paling tinggi yang terakhir. Syahid dunia dan akhirat. Siapa syahid dunia dan akhirat? Orang yang wafat mati syahid dalam keadaan perang. Bismillah di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah. Itu mati syahid. Dia adalah syahid dunia dan akhirat. Yang kedua ada namanya syahid dunia. Apa syahid dunia itu? Syahid dunia itu yang dia ikut jihad, ikut perang. Tapi niatnya bukan karena li'i'lai kalimat Allah. Niatnya bukan untuk menegakkan agama Allah. Niatnya untuk supaya dapat harta rampasan perang. Orang seperti ini ada di zaman Nabi. Nah hukumnya bagaimana? Hukumnya syahid dunia. Ketika di dunia, ya dia kalau mati. Kalau mati dia dalam perperangan. Ketika dia mati dalam perperangan. Dia seperti orang syahid. Seolah-olah darahnya tidak kita bersihkan. Tidak usah kita sholatkan. Dia seperti orang yang mati syahid. Tapi nanti di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Itu pernahkah terjadi di masa Nabi? Ada. Di antaranya orang yang ketika dia terkena panah. Lalu sahabat mengatakan. Beruntung dia. Beruntung dia ya Rasulullah. Kenapa? Dia telah mati syahid. Kata Nabi. Hanya Allah yang tahu. Dia wahuwafinar. Dia di neraka sekarang. Wah sahabat kejut semua itu. Kejut semua. Kata Nabi periksa yang di kantongnya itu. Ternyata periksa di kantongnya. Dia ada nyembunyikan beberapa keping dinar. Berarti ketika dia bunuh lawannya itu. Lalu mati. Harusnya kan diambil dulu. Lalu di kumpulkan dulu. Nanti baru di bagikan. Dia enggak dikumpulkan sebagian. Sebagian di kantongi. Korupsi dia disitu. Nah ini. Matinya berarti jihadnya bukan karena Allah. Yang kedua. Lebih sedikit lagi. Dia kena panah. Terus lalu mati. Terus sahabat mengatakan syahid. Dia mati syahid. Karena Nabi tidak. Dia itu dinar. Dia itu di neraka. Oh sahabat bingung. Siapa yang bilang. Rasulullah. Jibril bilang sama saya. Ternyata dia sahabat yang enggak sabar. Ketika dia kena panah. Dia kesakitan. Dia enggak sabar. Dia enggak sabar. Lalu dia di. Ancap sekalian. Mati. Berarti mati dalam keadaan. Bunuh diri. Nah ini orang yang syahid di dunia sih. Dia seperti orang syahid. Tidak dimandikan. Tidak disolatkan. Tapi nanti di akhirat. Dia tidak mendapatkan. Apa-apa. Nah yang ketiga. Ini yang terbanyak. Itu syahid akhirat. Nah syahid akhirat itu adalah. Yang wafat dalam keadaan sakit. Yang wafat dalam keadaan tenggelam. Yang wafat dalam keadaan terbakar. Yang wafat dalam keadaan terbakar. Yang wafat dalam keadaan terbakar. Yang wafat karena kena. Benda yang. Kena apa. Runtuhan rumah. Atau kena benda yang tumpul. Kecelakaan. Sekarang itu. Itu hadam itu. Kecelakaan. Itu semuanya. Sebut syahid akhirat. Memang di dunia dia bukan kayak orang syahid. Dia seperti orang biasa. Kita mandikan. Kita kafankan. Kita solatkan. Kita kuburkan. Tapi nanti di akhirat. Dia mendapatkan derajat syahid. Karena meninggal dalam keadaan. Sakit. Apalagi yang sakit itu sampai lama. Itu. Bertahun-tahun baru meninggal. Itu enak Pak. Bersih. Sehingga kata Nabi. Seorang hamba itu terus sakit-sakitan. Dia sabar. Sampai ketika ketemu Allah. Dia tidak bawa apa-apa lagi. Kecuali amal ibadahnya. Karena dosanya sudah digerogoti oleh penyakitnya. Itu baiknya. Sehingga para salab itu pak. Ibu. Takut mati mendadak itu. Ulama salab itu takut. Namanya mautul faj'ah. Mautul faj'ah itu mati mendadak. Takut mereka. Mati mendadak itu mati yang. Belum ada persiapan. Belum bikin wasiat. Belum kena penyakit. Tahu-tahu mati aja gitu. Itu takut itu para ulama itu. Mautul faj'ah itu. Yang mereka takutkan adalah mati tiba-tiba. Itu yang sangat mereka takutkan. Kalau Nabi bagaimana wafatnya? Nabi sakit. Sina'ubah ke sidik. Juga sakit yang cukup panjang. Sina'ubah ditikam. Juga sakit beberapa. Ya. Tidak sakit lah maksudnya. Meninggalnya itu tidak enak lah. Sina'ubah bin Afan. Meninggalnya gak enak. Lagi baca Quran. Lagi puasa. Dipukul kepalanya pakai pedang. Dan beliau meninggal di atas mushabnya. Sina'ubah bin Nabi Talib. Wafatnya juga ketika berangkat sholat subuh. Gak enak pak wafatnya. Cucu Nabi Hussein dipenggal kepalanya. Cucu Nabi Hasan diracun oleh istrinya sendiri. Jadi gak enak wafat-wafatnya. Kekasih Allah itu gak ada yang enak. Kemudian. Pupu Nabi. Ja'far bin Abi Talib. Disebut sama Nabi Ja'far toyar. Wafatnya ketika bawa bendera di perang muktah. Malau pasukan. Kupar. Potong tangannya yang kanan. Putus. Ambil lagi tangannya yang kiri. Kiri potong lagi. Putus lagi. Ambil yang pakai kedua langan tangan. Potong lagi pinggangnya. Itu meninggalnya gak enak semua. Orang-orang yang kekasih Allah itu. Sehingga. Nabi kata. Aku melihat Ja'far terbang. Kalau gantikan tangannya dengan sayap. Sehingga dia terbang ke langit ke tujuh. Itu kita lihat gak ada yang enak semua wafatnya. Orang-orang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya yang meninggalnya tragis. Itu syahid itu. Itu syahidnya syahid. Syahid akhirat. Memang di dunia dia biasa saja. Seperti orang biasa. Tapi nanti di akhirat dia mendapatkan ampunan. Dia mendapatkan derajat orang-orang yang wafat dalam keadaan jihad. Alhamdulillah. Baik. Itu yang pertama. Jadi hadas besar yang pertama adalah mati. Orang yang meninggal dunia. Wajib dimandikan. Kecuali tadi yang kita katakan. Orang yang syahid tadi. Yang kedua. Walhaid. Wanita yang sudah selesai. Terputus. Masa haidnya. Yang tahu itu hanya perempuan. Di hari keberapa. Biasanya sudah pada tahu. Di hari keberapa dia wakti. Ketika dia lihat kapasnya. Atau subteknya sudah tidak ada darah lagi. Maka disitu sudah terputus darahnya. Maka disitu dia wajib untuk mandi. Supaya segera mengangkat hadas besarnya. Yang kedua wanifas. Nifas juga seperti itu. Cuma kalau dihitung haid itu berapa hari. Itu gak bisa kita patokkan. Nabi gak pernah menentukan haid tiga hari gak? Itu kembali kepada kebiasaan. Perempuan masing-masing. Tetapi ulama pertama yang meneliti itu. Adalah Imam Syafi'i. Yang pertama meneliti itu. Sehingga Imam Syafi'i itu mengadakan observasi. Dia wawancara itu perempuan-perempuan. Yang ada di Mesir. Yang ada di Irak. Sesuatu didatangi sesama-sama dia. Ditanya sama Imam Syafi'i. Dari empat mazhab itu. Imam Syafi'i yang pertama sekali mengadakan penelitian. Tentang jumlah haid itu. Sehingga di fikir matah Syafi'i. Sebutlah haid itu minimal. Satu hari satu malam. Biasanya enam sampai tujuh hari. Kebanyakan lima belas hari. Itu hasil observasi. Hasil penelitian Imam Syafi'i. Bisa saja perempuan berbeda daripada itu. Imam Syafi'i pernah mendapati. Nanti lima belas hari dia muncul lagi. Berarti di bulan dua kali. Tapi cuma satu hari. Ada seperti itu Imam Syafi'i menentukan. Apa menemukan. Lalu kata Imam Syafi'i. Paling banyak aku temukan wanita itu. Sampai tujuh hari. Tapi aku pernah menemukan kata Imam Syafi'i. Ada perempuan itu haidnya itu lima belas hari. Tapi lima belas hari ini sehari sekian bersih lagi. Sekian bersih lagi. Lima belas hari ini kalau perhari dihitung jamnya. Dijumlahkan lima belas jam. Lima belas hari. Itu jumlahnya dua puluh empat jam. Itu hanya hasil penelitian Imam Syafi'i. Tidak bisa kita jadi patokan. Patokannya adalah kembali kepada kebiasaan. Terutama kalau perempuan itu minum pil pak. Atau suntik PKB. Itu berantakan itu haidnya itu. Itu sudah tidak jelas lagi itu haidnya itu. Makanya tidak bisa dijadikan patokan. Jadi pokoknya perempuan yang tahu itu. Kira-kira ini haidnya sudah bersih? Ya sudah. Begitu haidnya sudah bersih. Maka dia wajib untuk mandi. Yang ketiga adalah hafas. Hapas itu adalah dam al-kharid akibal wilada. Darah yang keluar setelah melahirkan. Nah itu walaupun cesar karena kadang. Walaupun di cesar itu hafasnya lebih banyak diambil dari perut. Tapi terkadang masih ada keluar dari reproduksi itu. Maka tetap darah yang keluar setelah cesar pun. Yang keluar dari kemaluan itu tetap dianggap darah nipas sampai benar-benar yakin sudah bersih. Baru diwajibkan untuk mandi. Kemudian yang keempat wilada melahirkan. Nah ini bingung banyak yang tanya. Apa bedanya nipas sama melahirkan itu? Kenapa kok dibikin dua, dibikin sendiri-sendiri? Wafat, haid, nipas, melahirkan. Kan sama melahirkan dengan nipas. Beda. Karena bisa aja perempuan itu melahirkan tapi tidak ada darah nipasnya. Ada beberapa tapi itu sangat-sangat jarang. Tila ada kata itu adalah putri Nabi SAW. Allah alam. Bukan atarnya. Tapi katanya Fatimah itu lahir. Darah nipasnya langsung habis. Langsung beliau surat lagi. Katanya Allah alam saya tidak benar-benar menemukan dua ayatnya. Tapi seandainya ada perempuan. Melahirkan anak. Tidak ada darah nipasnya. Itu tetap wajib mandi. Hadaf wajib mandi. Kenapa? Karena melahirkannya. Tapi kalau ada darah nipasnya ya sudah. Tunggu darah nipasnya selesai aja baru dia wajib mandi. Jangan mandi dua kali. Ada orang mandi dua kali. Malam pertama karena melahirkan. Mandi kedua karena nipas. Tidak usah. Mandi sekali aja. Karena darah dan karena melahirkan dan nipas. Nipasnya seperti itu. Ini kata tadi. Ada perempuan. Melahirkan. Tidak ada darahnya. Tetap wajib. Mandi karena melahirkannya. Sekali aja cukup. Baik. Walau ala kotan apapun yang dilahirkan itu hanya segumpal daging saja. Aumudhgotan. Sekumpal darah atau mudhgotan aja. Tetap. Dia diwajibkan mandi. Walau wabila hlutubah. Walau wabila hlutubah. Bayinya lahir kering. Tidak ada basa apa-apa. Tetap karena melahirkannya itu. Diwajibkan dia untuk mandi. Kemudian yang kelima. Wal janabah. Yaitu junub. Kita sebutnya bi khurujil mani. Dengan keluarnya sperma. Sperma itu wajibkan mandi. Cuman. Kitab ini diterangkan ciri-ciri sperma. Karena kitab ini kan dikaji untuk anak-anak. Kitab Mekodimahadromia dikaji di pesantin itu untuk siswa-siswa yang sempe. Jadi diajari apa itu sperma. Itu fikir kayak gitu pak. Kalau kita udah tahu. Apa disini sebut. Woyukrofu. Kita tahu sperma itu. Bitadafukihi. Bitadafuk. Bitadafuk itu muncrat. Apa surat-surat atwarik. Kulikwa minmain. Edukasinya seperti itu. Diajari. Kalau yang sudah fikir-fikir yang sudah tua. Kayaknya gak perlu. Tapi ini kitabnya kita baca lah. Auri hi ajin rotban. Atau dia bautnya itu seperti bau pelepah kurma. Kayak. Apa beklin lupa ya. Kalau pelepah kurma itu. Mayang itu dipecah. Itu bautnya seperti bau sperma itu. Ajin. Ajin itu seperti tepung. Seperti adonan tepung. Yang masih basah. Itu kan sperma seperti itu. Rotban. Kalau dia basah. Auri hi bayadin. Atau dia bayidon javan. Kalau dia kering dia seperti telur yang kering. Nah itu kita semuanya sudah tahu lah. Ciri-cirinya seperti itu. Baik. Tadizm wafat. Haid. Nifas. Melahirkan. Yang pertama adalah. Keluar sperma. Yang enam adalah. Wabi'ila jahasyafah. Dengan maksudnya. Kepala jakar. Kepada kemaluan. Itu maksudnya bersetubuh adalah. Maksudnya adalah. Ketemunya dua hitan. Ketetrasi bahasa sekarang itu. Ketika. Kepala zakar. Itu belum masuk semua. Baru kena kepalanya aja. Ketemunya dua hitan itu. Itu sudah mewajibkan. Mandi. Walaupun belum masuk semua. Nabi bilang. Idal takol hitanan. Fakut wajabal wudu. Eh fakut wajabal ghusul. Maaf. Idal takol hitanan. Fakut wajabal ghusul. Kalau sudah ketemu dua hitan. Kata Nabi. Maka wajiblah mandi. Bahasa Nabi Pak sangat-sangat. Halus. Ada lagi hadis yang lain. Nabi katakan. Innamalma minalma. Sesungguhnya wajib air. Gara-gara air. Itu kata Nabi. Halus benar. Orang wajib terkena air. Gara-gara air. Air apa maksudnya? Gara-gara air sperma. Orang wajib kena air. Itu kalimatnya sangat-sangat bersih. Sangat-sangat halus. Sangat-sangat rapih. Nabi bikin kalimat itu. Apabila ketemu dua hitan maka wajib mandi. Nabi bertanya. Kenapa? Kan udah kulit sperma. Cukup. Kenapa kita tidak mencukupkan? Keluar sperma. Kan sudah selesai. Walaupun tidak keluar sperma. Kalau keluar. Kalau ketemu dua hitan. Tidak keluar. Tetap wajib. Makanya dipisahkan. Antara keluar sperma. Kalau dia. Sperma dengan tangan. Keluar sperma. Wajib mandi. Wajib. Wajib mandi. Jelas. Tapi kalau bersentuh. Dengan bersentuh saja dua hitan. Walaupun belum keluar sperma. Wajib mandi. Maka dia diletakkan di. Bagian sendiri. Al-Qadriya Fifaraj. Walau duburan. Walaupun. Di dubur. Hubur dan dubur. Sama. Al-Farjimai. Atau kemaluan. Mayat. Ya ini. Orang aneh nih. Mayat di setubur. Misalnya. Tetap wajib mandi. Al-Bahi mati. Na'udzubillah. Atau. Memasukkan kemaluannya ke. Bahimah. Bahimah itu hewan. Tetap dia wajib. Mandi. Baik. Wabiru. Ya tilmai. Fisawbihi. Awfrosihi. Layan. Fih ghoiru. Atau dia melihat sperma. Di kasurnya. Atau di bajunya. Dan tidak ada yang tidur. Kecuali dia. Itu wajib. Mandi. Dia gak merasa mimpi. Dia gak merasa keluar sperma. Tapi dia bangun tidur. Tau-tau dia lihat ada sperma di. Kasurnya. Di ranjangnya. Dan gak ada yang tidur. Kecuali dia. Maka dengan melihat sperma itu. Menurut Madri Imam Syafi'i. Tetap dia wajib untuk mandi. Walaupun dia tidak merasa. Tidak merasa keluar atau apa. Baik. Ini bisa kita jelaskan. Hanya enam saja yang mewajibkan mandi. Di Madri Imam Syafi'i. Kita ulangi. Kematian. Haid. Nifas. Melahirkan. Keluar sperma. Ketemunya. Wahid. Selain itu. Tidak ada. Selain itu. Wajib. Yang lain. 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 Mualab. Wajib Mu'alab. Seusai dia. Mengikrarkan Islamnya. Maka dia diwajibkan mandi. Menurut ulama. Selain Madhah Imam Syafi'i. Dalam adik. Imam Syafi'i tidak wajib. Kecuali. Memang tak pernah mandi. Hadass. Ketika sahabat Nabi. Benama Amr bin As. Amr bin As. Masuk Islam di Fatul Mekah. Dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam. Seusai masuk Islam. Nabi tidak pernah menyerang. Nabi katakan bahkan. Al-Islam. Ya jubu maqoblahu. Islam sudah. Menambal yang sebelumnya. Jadi kalau ada orang mu'alaf. Masuk Islam. Tidak wajib dia mandi. Mandi. Bagi orang yang baru masuk Islam. Hukumnya sunnah. Hukumnya hanya sunnah. Tapi ada mazhab lain. Menganggap. Mandi. Adalah wajib. Bagi orang yang baru masuk Islam. Maka bagi kita. Kalau ada orang yang mu'alaf. Ada orang yang baru masuk Islam. Bagusnya kita suruh. Mandi saja. Karena ada ulama yang. Ada imam yang. Mewajibkannya. Tapi kalau di mandi. Imam Syafi. Tidak diwajibkannya. Kecuali. Kalau memang. Dia memang tak pernah mandi. Selama dia kafir. Dia enggak pernah mandi. Baru disuruh mandi. Tapi kalau dia. Semasa kafirnya rajin mandi. Orang kafir juga mandi. Misalnya. Semasa kafirnya dia itu mandi. Kita yakin dia itu mandi. Tidak usah dia disuruh mandi. Tidak wajib. Tidak wajib. Dia disuruh mandi. Tapi disunahkan. Dia untuk. Mandi. Baik. Wahru mobil jalan. Wahru mobil hadas. Diharamkan bagi yang kena junub. Kena hadas besar. Seperti yang diharamkan dengan yang kena hadas kecil. Hadas kecil haram empat. Yaitu. Yaitu. Sholat. Tawaf. Pegang Quran. Membawa Al-Quran. Itu hadas kecil. Bagi yang enggak punya wudung. Bagi hadas besar. Tambah dua lagi. Hadas besar. Tadi yang enam tadi. Hai nifas. Junub. Luar mani. Pestubuh. Tambah dua lagi yang haram. Yaitu. Membaca Al-Quran. Walaupun tidak pegang. Baca saja. Enggak boleh. Tapi kalau hadas kecil. Hadas kecil. Bagi yang tidak punya wudung. Dia boleh enggak baca Quran. Boleh. Tapi jangan pegang mushabnya. Jangan pegang Al-Qurannya. Itu hadas kecil. Tapi kalau hadas besar. Junub. Baca. Tidak boleh. Kata sahabat Nabi. Bahwa Nabi SAW. Mereka pernah membacakan kami Al-Quran. Nabi tidak pernah membacakan kami Al-Quran. Beliau dalam kata. Jadi baca saja pun tidak boleh. Kalau yang ada dalam kataan. Junub. Tapi kalau dalam kataan hadas kecil. Tidak punya wudung. Boleh baca Quran. Tapi jangan pegang. Mushabnya. Kertasnya. Itu saja. Tapi kalau Junub. Baca pun tidak boleh. Iktikab di masjid. Atau duduk lama di masjid. Itu tidak boleh bagi Junub. Dalilnya Al-Quran. Jelas. An-Nisa ayat 43. Ya ayu ala dina amanu. La taqrabu sholahu antum sukarah. Jangan dekat masjid. Kadaan mabuk. Wala Junuban. Kalau kau dalam keadaan Junub. Karena hadas besar. Illa abirisati. Kata Allah. Kecuali yang lewat. Kebetulan tidurnya di masjid. Itikab di masjid dia. Itikab di masjid. Mimpi pula pak. Aduh. Gitu kan. Sehingga dia harus keluar dari masjid. Karena lewat tuh. Nah itu gak apa-apa. Atau dia mungkin. Itu dia Junub. Barangnya. Lupa. Oh iya. Barangnya disitu. Dia udah keluar masjid. Masuk dari masjid. Langsung keluar masjid. Itu gak masalah. Itu namanya lewat. Lewat itu adalah. Masuk dari sini. Keluar dari sini. Itu namanya. Lewat. Kalau lewat gak apa-apa. Orang yang Junub. Tapi kalau. Masuk dari sini. Di sini. Itu namanya sudah. Lama di masjid. Itu diharamkan. Hukumnya tidak boleh. Laki wanita yang haid. Eh sama. Karena wanita yang haid. Juga hades besar. Laki-laki yang Junub. Laki-laki yang Junub. Gak boleh di masjid lama-lama. Gak boleh duduk lama di masjid. Laki-laki yang Junub. Apalagi perempuan yang haid. Karena itu sama-sama hades besar. Kecuali ada pendapat yang mengatakan. Boleh perempuan. Kalau tidak ngotori. Tidak ngotori boleh. Tidak netes. Tapi tidak. Yang paling kuat. Dan dimadul Imam Syafi'i. Mau dia netes. Mau dia tidak netes. Perempuan haid itu. Ada terhadap besar. Semua-semua. Laki-laki yang Junub. Tidak boleh. Dia berdiam lama. Di masjid. Tidak ada hadisnya. Ada sih hadisnya. Kata Nabi. Aku tidak halalkan. Masjid ini untuk wanita haid. Dan yang nifas. Tapi hadisnya lemah. Hadisnya. Tidak pakai hadis itu. Kita pakai ayat Al-Quran. Kalau dikatakan Junuban. Junuban itu. Junub. Apa itu? Besar. Perempuan haid memang tidak. Lebih besar lagi dengan hadisnya kita. Itu yang menurut. Makanya diperlukan Imam Syafi'i. Wanita yang haid haram. Untuk berdiam lama di masjid. Kalau cuma lewat saja. Itu masalahnya. Kalau cuma lewat. Karena keperluan. Yang harus lewat. Di dalam. Itu baru kita bicara. Masalah. Apa itu. Tidak netes. Tapi kalau duduk lama. Itu disepakati hukumnya. Tidak boleh. Taruh duduk. Taruh duduk. Balik-balik di dalam. Itu tidak boleh. Nah pertanyaannya adalah. Kenapa sih orang yang judul di dalam. Masuk masjid. Tidak mungkin lah orang yang judul masuk masjid. Ya dulu pak. Masjid sama Nabi. Masjid sama Nabi. Saya katakan. Seperti orang. Masjid sama Nabi itu kan. Bukan kayak. Masjid sama Nabi. Ditutup rapat. Dikunci lagi. Masjid sama Nabi kan. Masjidnya terbuka. Lapangan gitu pak. Seperti lapangan. Cuma dikasih beberapa. Labin. Labin kayak bataan. Sehingga kadang-kadang. Banyak orang itu. Kalau mau jalan. Masjid sama Nabi. Tambingnya lewat kok. Ya kan. Tangan juga suka lewat. Nah jadi. Ingatkan sahabat itu. Jangan deket-deket. Dalam keadaan mabuk. Itu kan Khomer masih boleh. Khomer kan diharamkan pelan-pelan. Pertama. Ya udah Khomer itu ada baiknya ada. Buruknya. Lanjut. Kedua. Jangan minum arak. Kalau udah mau sholat. Akhirnya baru. Khomer itu. Sama-sama. Sekali. Dulu seperti itu. Jadi wajar. Kalau dilintasi itu. Karena memang. Kalau sekarang. Nggak mungkin lah pak ya. Kita junuh masuk masjid. Nggak mungkin lah. Masjid kan tertutup. Kalau dulu tuh. Masjid Nabi itu. Terkadang dilintasi orang. Untuk. Maka turun ayat itu. Jangan dekati masjid. Kalau dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan. Baik. Yang terakhir. Yang diharapkan. Kiraatul Quran. Because. Membaca Al-Quran. Dengan niat membaca Al-Quran. Itu nggak boleh. Bagi yang junuh. Tidak boleh. Tetapi niatnya bukan. Kiraatul Quran. Niatnya doa. Seperti ada doa. Yang ada di Al-Quran. Rabbana. Aatina. Wa minhum mayyakul. Rabbana. Aatina. Fit dunia hasanah. Wafil akhirati hasanah. Wa kina'ada. Itu Al-Quran. Surat Al-Baqarah kalau masalah itu. Ya kan. Ya kan. Jadi kalau ada orang junuh. Tapi dia berdoa. Rabbana. Aatina. Fit dunia. Asana. Niatnya baca itu. Bukan. Baca Quran. Tapi niatnya baca doa. Itu boleh. Sebenarnya itu Imam Syafiq. Cuma ketika orang misalnya. Ya maaf maaf. Maaf maaf lah. Kita habis. Kita sebelum tidur. Misalnya ada seorang sebelum tidur. Berhubungan badan sama istrinya. Kan junuh. Maksud. Maksud. Di dini. Bapak tidur. Kemudian dia baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah dia ini niat baca Bismillahirrahmanirrahim ini. Bukan niatnya baca Al-Fatihah ayat 1. Atau baca Bismillah. Niatnya bukan baca Bismillahirrahim di surat An-Namal. Tapi Bismillahnya adalah Bismillah bermakna Zikir. Nah itu boleh. Itu boleh. Kan banyak doa-doa kita di dalam Al-Quran. ... ... Itu di surat Al-Imran. ... ... Itu di surat Al-Fatihah. Kalau kita baca doa itu ketika junuh. Tapi kita tidak niat baca doa. Itu tidak apa-apa. Itu tidak dianggap sebagai baca Al-Quran. Baik, kita akan berikutnya tentang rata cara mandi. Baik, pertama rata cara mandi. Fisifatul Gusli. Mandi paling minimal, satu, niat. Niat profil janabah, niat mengangkat hadas. Paling minimal satu, al-fardil gusli, al-rofil hadas. Terserah lah. Niatnya itu penting ketika kita mandi. Kita sadar bahwa kita mandi ini adalah ingin mengangkat hadas. Bukan mandi karena ini bukan orang. Ada orang lupa. Dia lupa di dalam hubungan badan sama istrinya. Dia lupa. Dia bilang dia tidak hubungan badan sama istrinya. Dia lupa padahal hubungan badan. Tapi dia lupa bersih-bersih mau pergi ke kantor. Tidak terbesit bahwa mandi hadas. Lupa. Saya mandi. Istrinya bilang, sudah mandi hadas belum? Wah, memang tadi masih tak hubungan loh. Oh, iya. Gimana? Dianggap sah enggak? Dan Imam Syafi'i mandinya tadi tidak dianggap sah. Kenapa? Mandi tadi, dipikir dia tuh dia mandi-mandi untuk pergi ke kantor kerja. Itu maksudnya. Tapi kalau dia ingin. Dia sudah, oh iya. Sudahlah. Mandi juga sekalian juga pergi ke kantor. Nah, boleh. Gak masalah. Itu niat itu. Niat itu yang penting. Sadat. Tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Wajib meratuh seluruh dan rambutnya dengan air harus. Bagi perempuan yang kepang, kepangnya harus dibuka. Gak-gak-gak di kepang dibuka. Kecuali yang pakai shower tuh. Mandi pakai shower agak enak. Tapi kalau mandi yang pakai sop, pakai apa namanya. Kayung. Itu hati-hati itu. Lipatan-lipatan itu harus semuanya kena. Nah, mungkin waktu kita sedikit lagi untuk tunah itu. Tunahnya Bapak-Ibu sekalian. Sebelum mandi, tunahnya bagusnya. Kita, air kecil dulu. Karena siapa tahu masih ada sisa rumah. Bagi laki-laki ya. Perempuan. Bagi laki-laki. Bagi laki-laki khususnya. Bagusnya sebelum mandi hadir besar. Buang air kecil dulu. Nah, siapa tahu disitu ada sisa rumah. Sehingga itu baru mandi. Yang paling enak itu. Bagi mereka yang ingin mandi sekaligus. Tanpa wuduk lagi. Kan otomatis tuh. Kalau hadas besar terangkat. Hadas kecilnya terangkat. Jadi gak perlu wuduk lagi. Tapi masalahnya. Ketika kita ingin kemaluan. Itu masalahnya itu. Yang membuat kita harus wuduk ke Bali. Makanya yang ingin mandi itu. Sekaligus dengan wuduk. Nah, sekali sebelum mandi adalah. Buang air kecil dulu. Kemudian kubur dan dubur dulu. Kubur dan dubur. Tidak nyentuh lagi kubur dan dubur. Nah, itu enak. Masalah ini kalau matinya tidak ada. Tidak di WC. Kalau di kamar mandi yang ada WC-nya. Jangan dikeraskan basmalahnya. Cukup di dalam. Hati. Karena mengucapkan basmalah. Tidak boleh. Di tempat yang ada WC-nya. Mencuci kedua telapak tangan. Membuang dulu kotoran. Ingat. Yang ada di kotoran dulu. Kotoran-kotoran. Yang apa yang ada di kotoran-kotoran ini. Daki-daki kalau ada. Dibuang-buang dulu. Sumal wuduk. Kemudian wuduk terlebih dahulu. Ini sunnah. Bukan wajib. Ini sunnahnya saja. Sumal nahut mawadil inaitob. Kemudian berhati-hati. Tempat-tempat. 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 Hati-hati. Di hati-hati kan gitu. Terus bertahlil. Menyelah-nyelah. Usul-usyar. Apa namanya itu? Dalam-dalamnya. Rambut. Ini sih. Kalau rambutnya keriting memang. Panjang keriting itu susah. Itu boleh diselah-selah. Rambut kita kira rambut kita itu. Kayak saya gini. Diselah-selah. Sampai lagi diselah-selah pak. Udah seperti ini. Atau orang rambutnya panjang. Tapi sangat mudah air masuk ke kulit kepalanya. Tidak usah. Ini yang keriting ini. Yang keriting. Mudah-mudahan salah tuh. Orang Arapat. Keriting. Salah-salah. Biar dia mablu lulat dengan tangannya yang basah. Sumal al-kroksih. Kepala dulu. Kepala dulu yang dikenakan. Sumal shikmul ayiman. Sebelah kanan dulu. Sumal aisa. Kemudian sebelah kiri. Dulu. Wat tekrar diulangi tiga kali. Wat daleg. Daleg itu dijalankan air itu. Dijalankan. Bukan diseram aja. Tapi dijalankan. Ini sunnah pak ya. Ini semuanya adalah sunnah. Dijalankan. Di selangkah seperti itu. Kalau kita gak mau menjalankan. Cukup dengan shower aja gitu. Boleh. Dengan showernya gini-gini. Boleh. Tapi bagusnya. Dijalankan. Ini sunnah. Namanya daleg. Seperti itu. Kemudian. Kemudian ishabnya. Kemudian. Kusma'u. Kemudian. Selalu niat. Dijalankan. Tapi itu sunnah saja. Yang penting niat di awal. Kalau di awal padar. Kita itu mandi itu. Untuk mandi junub. Maka sudah. Nah. Sekarang penggunaan air. Walayan kusoma'uhu ansok. Jangan airnya sedikit. Di bawah satu sok. Sok berarti. Empat aqua gelas. Nah. Kalau bisa mandi. Sebaik airnya. Kurang dari itu. Nah. Masuk apa. Mandi cukup. Empat aqua gelas. Nabi. Kalau wudu. Ya. Nabi. Kalau wudu. Satu aqua gelas. Satu sok. Eh. Satu mood. Satu mood. Nabi kalau wudu. Satu mood. Segini. Segini ya saya. Satu aqua gelas lah. Satu aqua gelas. Tapi. Mandi. Nabi itu. Empat kali. Empat kali. Mood. Karena satu sok itu. Empat mood. Nah. Nabi itu wudu. Satu mood. Mandi. Empat mood. Jadi kalau ada orang. Mandi. Empat. Dibawa empat mood. Berarti dia kalah. Gitu. Berarti Nabi itu. Kalah sama dia. Hebi dia berarti. Nabi itu wajar. Empat mood. Ini sangat halus. Nabi itu wangi. Rasulullah itu. Jadi wudu Nabi cukup segini pak. Satu sok. Satu mood. Satu mood. Satu gelas aqua. Nabi cukup. Gelas aqua cukup. Untuk wudu. Untuk mandi. Empat kali lipat. Empat kali gelas. Aqua itu loh. Empat kali mood. Satu sok. Satu sok itu empat mood. Nah kita. Disunahkan. Jangan lebih kurang dari Nabi. Gitu. Kalau kita lebih kurang dari Nabi. Wah hebat banget. Nabi gitu. Oke. Kalau kita mandi. Bisa lebih kurang dari Nabi. Itu makhluk namanya. Kalau kita mandi. Lebih kurang dari Nabi. Bisa mungkin. Empat sok. Empat. Satu sok. Nabi aja. Butuh empat. Genggaman ini. Mandi. Masa kita. Bisa kurang dari itu. Baik. Berikutnya. 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 Disunahkan. Bagi perempuan. Maaf. Yang sudah sesahitnya. Yang sudah mati. Mati hadas. Disunahkan. Meletakkan wawangian. Di kemaluannya. Kecuali. Kalau dia wanita yang. Sedang. Masa. Hadad. Masa hadad itu. Wanita yang ditinggal mati. Suaminya. Kalau wanita yang ditinggal mati. Suaminya kan. Tidak boleh. Berdandan. Tidak boleh. Bapakai wawangian. Kalau bagi wanita yang. Tidak sedang ditinggal mati. Suaminya. Atau suaminya masih ada. Nah itu disunahkan. Kalau sudah. Putus hadadnya. Kemudian dia sudah mandi. Hadad sebesar. Disunahkan. Meletakkan. Wawangian. Kalau ada misik. Misik itu minyak kesturi pak. Mustahil itu pak. Susah itu. Gak ada. Disunahkan. Ya letakkan wawangian lah. Suma. Bintang. Wawangian apa saja. Letakkan. Disunahkan. Tanah. Bintang. Kalau tidak ada minyak wangian juga. Sudah. Dibersihkan dengan air. Dematian. Syafi'i. Hukumnya adalah. Dia. Itu yang disebutkan. Sama susul. Iskana. Tidak. Mandi itu. Minta. Dibersihkan. Soalnya dalam kadang jual. Baik. Matruhnya adalah. Gusul wal wudu. Filma'i rakit. Mandi dan pusul di air yang tidak. Itu dimakruhkan. Takutnya kan. Najis. Takutnya juga. Berubah. Tidak suci dan mensucikan. Waziyah datu ala salaf. Membasu badan lebih dari tiga kali. Itu pemborosan namanya. Itu namanya pemborosan. Watarkul mat madoh wal istinsyak. Meninggalkan. Kumu-kumur dan. Masukkan air ke dalam hidung. Itu sunah kan. Sunah aja sih. Karena kan yang penting anggota tubuh yang luar. Mulut hidung gak masalah. Tapi disunahkan kita tetap. Uduk dulu. Kumu-kumur dulu. Dan. Memasukkan air dalam hidung. Kalau kita tidak murkumu. Usah-sah aja. Gak ada masalah. Tapi dimakruhkan. Kemudian dimakruhkan bagi yang junum. Untuk makan dan minum. Sebelum mandi. Junum. Sebelum kita mandi junum. Masukkan satu makan. Kedua surmu. Minum. Ketiga. Naum. Iduk lagi. Dimakruhkan. Kemudian wal jima. Tubuh lagi. Dimakruhkan. Lalu bagaimana ini? Bagaimana kita? Misalnya orang yang berusaha. Masukkan terus. Bagaimana bisa nunggu makan? Bagaimana orang yang junum? Bagaimana dia mau makan? Sementara dia masuk untuk makan. Maka hukumnya adalah. Kalau tidak sempurna di. Misalnya dia. Dalam keadaan junum. Dia inginkan. Kalau dia. Misalnya. Berusaha bersubuh. Misalnya selesai bersubuh. Dia lapar. Dia mau makan. Waduh. Junum ini. Berusaha bersubuh. Misalnya selesai bersubuh. Dia lapar. Dia mau makan. Waduh. Junum ini. Makruh ini. Silahkan dia berudu. Waduh itu bagus. Pengganti daripada. Mengurangi kemakruhannya. Maka. Suci kemaluannya. Itu paling minimal. Maka kata kami. Kalau selesai. Kalau orang junum. Dimatuhkan untuk makan. Minum. Dan jima. Tapi kalau dia tidak sempat. Ya mungkin dingin airnya. Ada males. Lapar. Waduh lah. Dan waduh itu bisa memenuhi. Kemakruhan. Waduh pun mas. Ya sudah. Bersihkan kemakruhan. Baru dia makan. Minum setelah itu. Sesetengah. Terkadang. Atul haid wa sifas. Juga bagi. Itu yang bisa kita jatikan. Pada pertemuan. Kali ini. Hal yang dimakruhkan. Hal-hal yang disunahkan. Hal-hal yang diwajibkan. Untuk mandi. Wallah wa alam jaswati. Mungkin ada yang ditanyakan. Apa sudah masuk. Apa sudah masuk. Apa mungkin ada yang ditanyakan. Bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.